Intro Meski kini sosok Nenek Rohayah telah tiada selamat Sang suami masih ingat betul dengan kenangan yang telah mereka lalui Seperti diketahui Nenek Rohayah telah menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu 6 September 2023 karena sakit Berbicara kepada wak media pria asal desa Karangendah Kecematan Langkiti Kabupaten Oku Selatan ini mengaku selalu merawat Nenek Rohayah di kalah sakit Selamat mengaku bahwa ia sendiri yang merawat Nenek Rohayah selama sakit dibantu dengan keluarganya Selama sakit saya yang mengurus langsung Rohayah ini Saya tinggal sama anak bungsu Rohayah dari suami pertamanya ujarnya Rasa cinta dan kasih sayang juga ditunjukkan selamat selama sang istri masih hidup Selamat menyampaikan hal yang tidak bisa ia lupakan adalah kebaikan dari sosok sang istri Jasa baiknya selama ini yang tidak bisa saya lupakan mas Rohayah ini selalu mengurus saya dengan baik kenalnya Ia juga menceritakan bahwa sehari-harinya ia dan Nenek Rohayah sering mengobrol Terkait kehidupannya seperti tentang makanan yang disukai selamat Kalau sering bercanda dengan Rohayah saya jarang melakukan mas Tetapi saya dan almarhumah Rohayah ini sering ngobrol-ngobrol tentang makan kesukaan yakni ikan ceritanya Selain itu ia juga menceritakan bahwa sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi sang pujaan hatinya ia bekerja serabutan Jika ada yang mengajaknya memetik jagung selama tak sungkan untuk ikut membantu Saya bekerja seadanya mas Sebelum meninggal memang mengalami sakit dikarenakan kondisinya yang sudah lanjut usia Untuk diketahui selamat ketika menikah dengan Rohayah pada tahun 2017 Masih berusia 16 tahun Sedangkan Rohayah saat itu telah berusia 71 tahun Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya